Masyarakat sangat senang karena kita ada beberapa tipe kendaraan. Tentunya dari e-Bluebird kita menggunakan yang compact kendaraannya, lalu kita juga menggunakan yang BYD untuk e-Bluebird dan Tesla untuk e-Silverbird. Responnya sangat bagus, bahkan kami juga punya kendaraan rental electric vehicles. Jadi bagi korporasi yang ingin kontribusi ke lingkungan, apalagi mungkin ada komitmen kontribusi di COP, ISG, dan sebagainya, kami juga merentalkan kendaraan untuk korporat ataupun individual yang mau menggunakan secara long term. Hampir tidak ada keluhan, bisa dibilang, kecuali keluhannya mungkin tidak ada bunyi ya. Keluhan ya Pak? Itu keluhan ya. Kenapa kok kendaraannya tidak ada bunyinya? Itu rata-rata atau di awal memang bagian dari kenapa kita meluncurkan taksi ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kendaraan listrik itu aman. Salah satu pertanyaan mereka juga adalah bagaimana kalau banjir? Coslet nggak ya? Coslet nggak ya? Boleh nggak lewat genangan? Kita bilang teknologi yang sekarang itu sudah mempunyai water resistance system. Sehingga baterai itu tidak menjadi coslet lah istilahnya pada saat melalui genangan atau even banjir. Ya tentunya pada batas yang normal ya, yang bisa dilalui kendaraan. Jadi itu pun menjadi hal-hal yang menurut kami di hipotesa awal itu terbukti. Pada saat masyarakat mulai menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang muncul. Dan bisa ikut edukasi juga ya Bapak-Bapak pilotnya Bluebird ini ya Pak ya? Betul. Nah sejauh ini sudah berestablish di berapa kota Pak untuk e-Bluebird maupun e-Silverbird-nya? Sebenarnya secara formal kita baru launching di Jakarta saja. Memang tahun lalu sebelum pandemi kita rencanakan menambah kota. Tetapi walaupun prototipnya sudah ada, kita belum formalkan launching di kota tersebut. Jadi kita sudah operasikan kendaraan prototip tersebut gitu. Baik di Jakarta yang jenis baru, 7-seater MPV type untuk di Jakarta dan Bali. Isunya kan selain lingkungan gitu ya Pak, ada efisiensi energi. Nah itu apakah juga berkaitan dengan penghematan ongkos operasional Pak? Iya, memang kalau dilihat dari ongkos operasional saja, jika dibandingkan premium contohnya ya, biaya perjalanan itu berkurang sekitar 30 persen. Kalau dengan Pertalite, tentunya kita kan menggunakan juga Pertalite sekarang ya, itu bisa sampai 40 persenan. Jadi secara operasional itu significantly improve. Hanya kan investasi kendaraan awalnya ini yang masih sangat berat ya, walaupun kita percaya ke depannya harga baterai akan lebih baik, kapasitasnya juga akan lebih bagus, sehingga akan ketemu inflection point lah ya, bahwa harganya akan turun sehingga itu menjadi visibel untuk diperbanyak. Dan bisa semakin berminat bagi publik begitu ya Pak. Betul. Nah Pak, kalau setelah dari insentif dari pemerintah sendiri bagi kedaraan adaptive vital, selain insentif juga mungkin infrastruktur yang sediakan, menurut pelaku industri bagaimana Pak? Sudah cukup atau apa sarannya? Kalau sekarang memang sepertahuan kami, pemerintah juga mendorong terus pembangunan SPKLU. Hanya memang pada saat kami lakukan, tahun 2019, belum ada SPKLU yang cukup, sehingga kami mempunyai SPKLU kami sendiri. Ada sekitar 14 unit, charging unit ya, di dalam kantor kita ini untuk melalukan recharge. Memang kapasitasnya juga cukup besar dengan biaya pembuatan charging station juga cukup besar. Jadi, investasinya cukup besar. Jadi bukan hanya di kendaraan, tapi infrastruktur kita harus buat sendiri. Nah, kedepannya memang untuk angkutan umum sangat membutuhkan infrastruktur tadi yang lebih banyak dengan tarif listrik yang juga disupport lah ya. Karena kalau tarif listriknya lebih mahal, akhirnya perhitungan kita terhadap tadi OPEX yang ditanyakan akan semakin tipis. Kalau selisihnya semakin tipis, akhirnya visibility itu akan terganggu lagi. Terima kasih telah menonton!